Halo Masro, jumpa lagi di AFK Channel Untuk tutorial video kali ini, saya akan memasang kerkas Karisma di Honda C-series Hundanya kemarin, yang vlognya Karisma kemarin Nah, untuk perbedaannya seperti ini, ini kerkas aslinya Grand Ini kerkas punya Supra, eh, Karisma Kita ukur dulu, Masul, perbedaannya Nah, perbedaannya seperti ini Untuk lakernya Punya grain Punya ketebalan diameter lakar 52 Sedangkan untuk Karisma Ini punya ketebalan 56 Jadi 52 sama 56 Untuk ketebalan lakar Seperti itu, Masul, ya Kemudian, kiri-kanan sama Kemudian untuk Lebarnya kerkas Lebarnya kerkas bersihangan lakar Ini punya ukuran 72 Nah, ini 72 Kalau punya grain Lebar lakar Kerkas 70 Jadi selisih 2 mili, Masul, ya 72 sama 70 Sisi 2 mili Kalau ketebalan daun krengkas Eh, daun kerkasnya Ini punya grain 40 40 40 mili Dan punya karisma Nah, ini sama juga, Masul, 40 mili Jadi ini yang tebal cuma bagian lakarnya saja Selisih 1 mili dibandingkan grain Dan untuk panjang ini Berdasarkan Ini ukuran di Ini Ini punya ukuran 5 8 Untuk panjangnya Di magnet Sedangkan kalau Di grain 69 Ini lebih panjang Lebih panjang Punya grain, Masul, ya Lebih panjang Punya grain Kalau untuk panjangnya Di kopling Panjang di kopling Ini sama, Masul, ya Kalau diperhatikan Sama Ini 112 Kalau punya karisma Oh, 113 Sisi 1 mili Untuk ukuran-ukurannya Seperti itu Oh, ya Untuk ukuran diameter ini Ketebalan 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 sini Punya grain Ketebalannya 19 19 milimeter Dan gak punya karisma 21 Jadi selisih 2 mili Masulnya Untuk ketebalan itu Ketebalannya Seperti itu Di magnet 21 Untuk grainnya 19 Jelisih 2 mili Juga Nanti akan kita Sama Kalau kita kopi Sama persis Seperti ini Dan setangnya Dipakai punya Suprafit Juga selamat menikmati 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 kemudian bagian ruang gawa ini juga digeser digeser kemudian diratain sama ini digeser seperti ini kalau tidak dipampat seperti ini nanti olinya keluar lewat itu sudah mengubahkan jadi perlu digeser seperti ini ini dibikin dan kita pasangkan kerkas ini ini kerkas tadi ya untuk spasenya seperti ini ini mepetnya sudah tidak ada yang kita masuk tinggal kita buatkan perpaknya selamat menikmati oke mas bro setelah marit sudah dipasang ini mas bro ya ini agak masuk ke dalam selesai 5 mili nah nanti yang perlu kita keser-keser ini mas bro nah ini pick up ini yang perlu digeser ini agak keluar karena ini kedalaman pick up kitnya ini kedalaman 40 mili jadi kalau kita ukur sini nah pick upnya sudah ada di sini bagian di luar ini mas nanti kita keser aja di sini karena akan terlalu dalam jadi perlu digeser di sini kemudian untuk bagian 10 ini untuk susi ini susi 5 mili nanti kita bikin buat bosan biar agak biar agak nongolok dalor nanti biar diikutin ini magnet ini dikasih bubosan dikasih bubosan 5 mili nanti kita lihat pemburannya coba untuk dos harusnya kan suku daya masih kurang 5 mili kita akan jelaskan itu untuk bagian Pak Koplen ini kemarin udah dipotong karena selisih 29 dan untuk giginya sini sama ulirnya ini juga sama kurangnya ini kurangnya sama kemudian untuk panjang sini juga sama dan dikasih ring juga bagian sini rakyat ringnya dikasih ring ada perubahan sama ntar tinggal kita pasang atasnya atasnya kemarin pakai karisma ya kita pasang dan kita coba cekson ini mas bro untuk menambahkan cekernya ini meres mas belia kita gak meres loh 2,5 mili ini yang pakai satu ini kalau cekernya rata mas bro ini langsung dirakit udah jadi mas bro ya sekarang kita review dulu mesin ya kerasnya keras karisma standar untuk mesinnya lebih stabil getarannya juga berkurang tapi untuk bentakannya kurang ini kesimpulannya dalam rekan senarisma lebih nyaman tetap enak pakai model kampak itu perbedaannya kurang seperti itu antara perbedaan krekas kampak dan krekas karisma selamat menikmati semoga saja menjadi sebuah inspirasi buat kalian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati